Nenua Risman kembali ngamur dan ngelawak soal pera peradilan risik ditolak ditulis oleh Sardi disewa Tom Halo assalamualaikum jumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal ini soal gugatan pera peradilan yang dilakukan pihak risik tapi kemudian ditolak oleh Hakim Tunggal pengadilan Negeri Jakarta Selatan Hakim mengatakan penetapan tersangka dan penahanan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur status tersangka risik adalah sah bukan seperti yang diteriakan pendukungnya yaitu rezim zalim tukang kriminalisasi ulama status tersangka yang sudah karena memenuhi dua alat bukti yang dianggap sah proses hukum akan terus dilanjutkan tapi Beno warisman mengomentari kabar ini saya anggap pembaca sudah kenal emak-emak satu ini kalau tidak kenal Blackpink masih bisa dimaafkan tapi sungguh keterlaluan kalau tidak kenal Neno warisman sebenarnya komentarnya ini ngawur dan tidak berdasar coba simak ini jadi misalnya saya didakwa soal penghasutan dalam kasus kerumunan saya misalkan itu melakukan sesuatu orasi misalnya dalam orasi tersebut ada yang mendengar kata Neno warisman orang yang mendengar itu merasa terhasut padahal dia tidak memiliki niat untuk melakukan apa-apa dia terhasut dan melakukan sesuatu yang bisa dipidanakan Neno warisman menilai masyarakat yang datang ke acara risik karena tidak ada yang terhasut mereka datang karena cinta kepada risik bukan terhasut jadi bukan juga diundang mereka datang tidak diundang datangnya datang saja karena memang sudah biasa kalau maulid Nabi yang mereka datang jadi kondisinya seperti yang saya baca seperti itu katanya ini nih ngomong asal bunyi tanpa melihat fakta nih saya bagikan ucapan risik saat ditebet dilansir dari detik.com baik ikhwan sekalian saya undang semua yang ada di sini insyaallah besok malam di petamburan kita akan adakan peringatan maulid Nabi sekaligus saya undang juga seluruh habaib karena kami juga akan menikahkan putri kami yang keempat siap hadir kata risik sudah tahu tidak boleh ada kerumunan malah undang ramai-ramai apa tidak salah tuh kerumunan di bandara kerumunan di megamendung kemudian tebet lalu mau bikin kerumunan di petamburan gak punya undangan cuma 30 orang tapi malah bikin tenda sepanjang 100 meter masuk akal nggak apakah satu orang ukurannya super mega ultra jumbo sehingga harus bikin tenda sepanjang itu kalau sudah tahu tidak boleh bikin kerumunan tapi tetap bandel ya sama saja menghasut atau sengaja cari gara-gara salah satu kali masih dimaafkan seharusnya kerumunan di bandara itu sudah cukup jadi peringatan eh nantangin lagi gol ajalah bagi siapa yang mendukung proses ini mari kita berdoa sekuat-kuatnya lagi walaupun doanya dilecehkan misalnya gitu sementara pihak yang lain juga menjalankan misinya kata nena warisman doa dilecehkan aduh orang ini benar-benar jarang bercermin dia kayaknya sudah lupa saat baca puisi dengan dramatis saat munajat 212 kalau kelompoknya tidak menang dia khawatir tidak ada yang menyembah Tuhan lagi doa kok kayak kedengeran mau ancam Tuhan doanya lantas tidak terkabul saat paslon dukungannya kalah pilpres dan sekarang dia ternyata masih ingat Tuhan masih mau berdoa kuat-kuat silahkan berdoa tapi kalau doa tidak dikabulkan jangan salahkan Tuhan apalagi teriak salah pemerintah Neno juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi sebab itu sudah sepantasnya demokrasi hidup makmur di negara Indonesia ini betul Indonesia adalah negara demokrasi makanya risik diproses secara hukum sesuai prosedur yang berlaku bayangkan kalau negara ini di sistemnya kayak Vietnam Thailand Tiongkok atau Korea Utara risik dari dulu sudah tinggal nama dan jadi sejarah menyedihkan beruntung aja dia di Indonesia dan pemerintah sabar selama bertahun-tahun itu pun masih protes HAM dan kriminalisasi ulama di negara lain risik bakal tiarap selamanya tak berani keluar terakhir warisman mengakui kalau dia tidak mengetahui apa-apa soal hukum dia membangun kemauan untuk mengetahui soal itu walau pusing dengan pasal-pasal hukum yang ada dia menyatakan walau tidak hafal pasal setidaknya memahami apa yang dimaksud pasal tersebut terutama emak-emak nih kita kan nggak tahu nggak ngerti hukum taunya hukum dapur kata Nenawa Risman ini lebih lucu kalau tidak paham hukum ngapain komentar soal para peradilan malah kelihatan ngawur dan mau cari sensasi doang bagaimana menurut anda silahkan untuk tulis komentar jangan lupa untuk like subscribe dan juga share jangan beranjak dari layar smartphone anda karena ada narasi keren setelah ini Pintar bercanda Mardani usulkan Jokowi ajak uas jadi influencer vaksinasi ditulis oleh Sardi di seward.com Halo Assalamualaikum jumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal Hadirnya Raffi Ahmad di sebuah pesta tidak lama setelah menjadi orang yang pertama divaksin berbarengan dengan Presiden Jokowi telah memancing polemik dan perdebatan ada yang menyalahkan Raffi ada juga yang berpikir seharusnya penyelenggara acara yang disalahkan tapi kalau saya ditanya seperti itu memang Raffi agak blunder bukan bersalah secara hukum seperti yang diutarakan kelompok sebelah yang lagi ngamuk karena junjungannya ditahan tapi secara etika Raffi seharusnya tidak melakukan itu apalagi dia adalah salah satu influencer yang dianggap pemerintah dapat mengkampanyekan atau mempromosikan vaksinasi secara nasional dikhawatirkan banyak yang akan meniru Raffi dengan pemikiran yang kurang benar bahwa vaksinasi artinya kebal selamanya dan tidak akan terinfeksi lagi sehingga bebas kemanapun tanpa perlu pakai masker atau jaga jarak saking riuhnya istana dan satgas covid-19 bahkan menganggap ini serius dan menegur Raffi dan Raffi pun meminta maaf atas apa yang telah terjadi ada yang mengkritik pemerintah yang entah kenapa menggunakan influencer untuk mengkampanyekan vaksinasi mungkin pemikiran awalnya adalah sang influencer atau artis memiliki basis penggemar yang luas dan masif ini memang efektif kalau tidak ada halangan tapi begitu sang influencer melakukan blunder disitulah akan terjadi malapetaka dan masalah baru seperti yang terjadi pada Raffi tingkat kepopuleran influencer berbanding lurus dengan skala masalah jika something's wrong dan jangan lupakan ada Ahok juga disana nama satu ini menjadi bensin yang disiram ke api jadilah masalah besar dan panas membara kelompok sebelah yang masih belum hilang benci dan dendamnya seolah menemukan celah baru untuk menyerangnya Ahok harus ditahan kata mereka cocok logi yang sangat ngawur dan terlalu maksa banget kalau tidak ada Ahok masalah ini tidak akan mencapai level sebesar sekarang ada kelompok sebelah yang ikut campur dan memperkeruh situasi apalagi junjungan mereka sedang dilanda masalah bertubi-tubi ada rasa iri dan dengki dari mereka dibalik masalah ini ketua DPPPKS Mardani Alisera ikut mengomentari soal ini dia berpendapat seharusnya istana bisa menggandeng sejumlah tokoh agama untuk mengkampanyakan vaksinasi Corona menurut dia tokoh agama seperti ulama lebih efektif mempengaruhi masyarakat agar mau divaksin Corona ketua MUI, ketua DMI atau Dewan Masjid Indonesia Ustadz Abdul Somad bagus semua ketua PGI, KWI, Hindu Dharma dan lain-lain kata Mardani menurut Mardani mengajak artis dalam program vaksinasi adalah sebuah blunder dia tak habis pikir mengapa Jokowi tak menggandeng tokoh masyarakat yang selama ini memang menjadi rujukan publik blunder istana, gaya pencitraan recehan yang justru membuat publik jadi hilang fokus mestinya diajak tokoh masyarakat yang selama ini jadi figur rujukan kata Mardani jika ingin menggandeng artis pun harusnya mereka yang sudah pernah terinfeksi Corona sehingga substansi yang disampaikan bakal lebih mengena bisa ulama, bisa akademisi, bisa artis senior atau milenial yang selama ini sudah berjuang untuk melawan Covid-19 kata Mardani kenapa harus nyebut nama uas? apa tidak ada orang yang jauh lebih kompeten lagi? mungkin Mardani sedang bercanda saja mana mungkin pemerintah menggandeng orang seperti uas? kita tahu sendiri deh track record dia itu seperti apa lagian kalau dia itu direkomendasi karena statusnya sebagai ustad atau pemuka agama banyak pilihan lain kok Mardani berusaha bercanda tapi candaannya garing dan tidak keren untung saja Mardani gak sarankan pemerintah mengajak risik untuk kampanye vaksinasi massal bisa kena semprot habis-habisan kalau dia berani ngomong seperti itu meski punya banyak pengikut fanatik menurut klaim mereka konon jumlahnya 7 juta tapi itu pilihan yang sangat buruk bagusan ajak penulis seward aja deh untuk lakukan ini sudah terbukti berani pasang badan membela pemerintah dalam berbagai serangan dari kelompok sebelah intinya hal seperti ini tidak perlu terlalu dibesar-besarkan kelompok sebelah yang membuat ini jadi bising karena ada Ahok Ahok memang telah membuat mereka kebakaran jenggot dan memicu reaksi emosional yang berlebihan bagaimana menurut anda? silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar jangan lupa untuk like, subscribe dan share samara pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati